Selamat pagi, salam sejahtera semua. Pada hari ini saya akan mereview proposal skripsi atas nama Simona Suwani Halawa dengan judul Pengaruh Lokasi dan Posibilitas Wisata terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Pantai Sirombu, Kabupaten Yesbarat. Nah ini adalah review yang kedua ya, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Setelah saya baca di sini tadi masih ada juga hasil review yang pertama kemarin yang masih tertinggal ya, belum diperbaiki. Terutama mengenai penggunaan huruf kapital atau huruf besar untuk menuliskan nama, nama tempat. Nah ini sudah bagus ya, sudah ada gambar-gambar. Jadi pembaca lebih menarik ya bagi pembaca. Nah ini ada sedikit kata-kata yang agak aneh kedengarannya. Saya bacakan aktivitas lain yang direkomendasikan di tempat ini adalah fotografi. Apalagi jika titik, bukan hanya-hanya itu. Tolong diperbaiki. Terima kasih. Nah kalau menulis sumber ini, lengkapi dengan tahun ya. Menuliskan sumber tahun. Yang di atas tadi. Tahun berapa? Tahun 2023 berarti kan? Nah ini juga kan. Buat tahunnya. 2023. Nah penulisan tabel ini harus di atas, jangan di bawah. Gambar baru di bawah. Tabel di atas ini ya. Tabel. Nah ini dia penulisan huruf besar ini. Menuliskan Malaysia. Malaysia M ini sama Australia. Turuf kapital. Nah ada satu yang ingin saya kritik juga. Kamu nanti kita lompat ke populasi, kamu itu wisatawan domestik. Atau wisatawan lokal. Harusnya ini penelitiannya kan studi kasus untuk wisatawan lokal. Nanti kita lompat ke populasi ya. Sudah saya baca tadi. Ini tadi COVID juga. COVID mana COVID. Nah ini juga huruf besar ini ya. Karena nama. COVID. Huruf besar. Merujuk kepada nama. Nah. Nah ini sumber. Sebutkan tahunnya. 2023. Nah ini udah bagus nih ya. Cantik ya. Ini juga sebutkan tahunnya. 2023. Ini lagi sumber. Tahun 2023. Nah ini dia. Pengaruh lokasi dan fasilitas wisata. Teruskan berkunjung wisatawan di Pantai Sirombo. Studi kasus wisatawan lokal. Harusnya. Idulnya seperti ini. Studi kasus wisatawan lokal. Atau wisatawan nusantara. Karena nanti di populasi kamu yang dihitung cuman wisatawan nusantara. Nah ini. Untuk bulan April sampai Juni. Ini huruf besar ya. April. Juni. Huruf besar ya. Nama bulan. Nah ini gak ada kita bicara promosi. Promosi nih. Variable promosi gak ada ya. Nah ini. Ini metode dalam analisis. Metode analisis data. Sekarang perbaiki. Metode analisis data. Ini tentang pembahasan lainnya. Analisis data dan pembahasan. Pembahasan dan analisis data. Nah ini. Nah pada penelitian terdahulu ini. Perbedaan dengan persamaan dan perbedaan. Singgung juga masalah metode analisis data. Kemudian apa kesimpulannya. Ini kan kamu meneliti tadi mengenai. Fasilitas ya. Atau keputusan pembelian. Nah disini apa kesimpulannya terhadap keputusan pembelian. Apakah berpengaruh positif. Terhadap keputusan pembelian atau tidak. Nah ini pengaruh lokasi dan fasilitas wisata. Apakah fasilitas wisata itu berpengaruh positif? Tidak. Nah ini. Wisatawan nusantara. Kamu buat juga nanti di apamu ini. Pada wisatawan nusantara. Di Pantai Sirombo. Ya di judul. Nah jadi disini buat apakah. Fasilitas wisata itu. Lokasi dan fasilitas wisata itu berpengaruh. Positif enggak sama keputusan berkunjung. Itu kurangnya disini. Kesimpulannya enggak ada. Kesimpulan terhadap keputusan berkunjung. Ini terhadap keputusan berkunjung. Ini ada fasilitas wisata. Apakah berpengaruh positif atau enggak? Oke. Oke. Mempengaruhi. Ini mempengaruhi ya. Nah ini sekarang kita berpikir. Ini garis yang ini hapus aja. Yang di bawah. Ini pakai tanda panah. Garis ini pakai tanda panah ini. Pakai tanda panah ya. Yang di sini hapus. Lokasi operasional mana populasi. Mana populasi. Nah ini penulisan X1-nya subscribe ya. Subscribe. Mengetikan ya. Ini juga X2 subscribe. Subscribe ya. Bawah dia. Likert huruf besar. L-nya huruf besar. Sama orang ya Likert. Nah ini populasi ini adalah wisatawan. Objek. 61 ribu orang. Ini wisatawan Nusantara ya. Enggak termasuk wisatawan asing kan. Itu yang saya tanyakan. Kalau hanya wisatawan Nusantara. Maka kamu dicudul harus kuat. Keputusan berkunjung wisatawan Nusantara. Nah ini huruf besar ya. Validitas reliability. Reliabilitas karena menyangkut nama. Nah pengetikan R hitung dan R table ini pakai subscribe. Enggak seperti ini ya. Pengetikan ya. Pengetikan R hitung dan R table ini. Pakai subscribe dia. Enggak seperti itu ya. Ini reliability. Reliabilitas seru besar. Reliabilitas. Ini B0 konstanta ini bukan B0 ini ya. A biasa huruf. Alpa ini. Kalau disini pakai beta. Berarti sini konstansanya alpha. Bukan B0 ya. Alpha. Biasa dipakai. Alpha dipakai. Kalau beta disini. Maka di konstansanya dia bukan kita lagi ya. Alpha. Ini cetak miring. Disturban error. Setelah asing ya. Cetak miring. Eteroskedasticitas sudah besar ya. Homoskedasticitas juga sudah besar. Karena menunjukkan nama. Varian C. Ini varian C. Ini dengan kriteria. Dengan kriteria sebagai berikut. Bukan membandingkan. Kriteria. Pukar dengan kriteria. Nah ini pengetikan F hitung, F table. Pakai subscribe. Enggak seperti ini. Ini uji determinasi R kuadrat. Superskrip ya. R kuadrat. Bukan subscribe. R kuadrat. Ini bukan gas. R square. R kuadrat. R square disini. R square. Bukan adjust. R square. Oke demikian lah ya. Review kedua skripsi. Atas nama si Mona Halawa ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera kita semua. selamat. dua-t pepta. Ui. Tiga-tiga. D deixa. tutupunikian wow. Especiallyní. Tiga-ti. Ent而i. Tiga-ti. Tiga-tiga. Tiga-tiga. Terima kasih.